Permajaan armada pemadam kebakaran atau PMK Tarakan saat ini dinilai perlu dilakukan, mengingat armada yang dimiliki sudah cukup tua dan tidak maksimal lagi ketika digunakan untuk memadamkan api saat terjadi peristiwa kebakaran. Kasih Ops Pemadam Kebakaran Kota Tarakan, Irwan mengatakan, pengadaan armada saat ini sudah masuk dalam skala, prioritas dan urgensi sehingga perlu dilakukan peremajaan. Dari 13 armada pemadam kebakaran yang ada, hanya 3 armada yang bisa digunakan dan kemampuannya pun hanya sekitar 20%. Dirinya berharap ada perhatian dari pemerintah, tingkat kota, provinsi, hingga pusat untuk membantu peremajaan, mengingat fungsinya yang sangat penting dalam upaya memadamkan api ketika terjadi peristiwa kebakaran. Perlunya dilakukan peremajaan juga tidak lepas dari kondisi tarakan yang kini sudah berkembang di mana sudah terdapat gedung-gedung tinggi sehingga ke depannya perlu ada armada pemadam kebakaran yang memiliki tangga atau gondola. Untuk kendaraan PMK, Damkar, ini sangat-sangat miris dan ini sudah masuk skala prioritas dan emergensi karena melihat data kendaraan PMK ini rata-rata hampir seluruhnya sudah berusia 22 tahun dan sudah tidak layak jalan sebenarnya. Hanya kami memaksakan diri, jadi dari 13 armada itu hanya tinggal 3 yang bisa kita gunakan itu pun kondisinya saat ini sudah 20%. Ini sangat-sangat miriskan, kita tidak mau terjadi apa-apa. dengan kebakaran yang besar, kami hanya bisa melaksanakan tugas apa adanya karena tidak didukung oleh kendaraan maupun peralatan.